Intro Halo, selamat datang kembali di Durian di 4 Sehat 6 Sempurna Tuh, salam deh dari kita berdua nih ya Nih saat ini gue dengan istri gue lagi naik go-car Kebetulan kendaraan gue lagi gue benerin nih Ada sedikit ya percantikan kendaraan Nah, dengan go-car ini gue akan menuju ke satu tempat yang seru banget Tempat makan yang pasti ya Namanya H6-5758 Gue tau ini sih baru sekitar 3 bulan lalu, agak telat ya Tapi berhubung gue bisa kena covid Jadi gue baru bisa ngasih tau ke temen-temen sekarang nih Kalau selama ini gue suka nasi dan ayam Hainan Nah, ini dia nih, halal lagi Ada di Bandar Lampung, di Jalan Pulau Baca nomor 3 Tuh, halal ya Karena ownernya bilang ke gue Bang Rian, kasih tau temen-temen atau yang nonton deh Bahwa gue nih, ownernya Ownernya Hainan 5758 Bisa menjamin bahwa nasi H6 gue tuh memang bener-bener halal Tuh, ini tokonya nih Yang dianggap hoki dengan ownernya Nah, ini makanan yang dijual Menunya, lihat dong Dari Rp25.000 sampai ke atas Intinya murah sih Untuk nasi H6 yang lengkap banget Jadi paket nasinya aja Nasinya banyak loh Dengan ayamnya juga banyak Cuman Rp25.000 Kalau yang ayam kampungnya agak mahal Rp45.000 Tempatnya gak jauh Di tengah kota Bandar Lampung Di sebuah kiosk kecil Karena kiosk ini katanya membawa hoki Lihat dong, tampilan ayamnya semua Bersih Di sini tidak menjual Pokoknya makanan yang haram-haram Yang paling gue suka Dan istri gue juga bilang Temen-temen bisa lihat Kitchen-nya, dapurnya semua bersih Dan lo tau gak Waktu gue lagi nunggu makanan gue jadi Itu mas-masnya keluar dari dalam Bawa sayurannya Bawa bahan makanannya Semua di pack di plastik Atau di box plastik Dengan rapi, bersih Sesuatu perapat Dan sayurannya juga seger-seger Mungkin dicuci dan ditaruh di freezer yang bagus Atau lemari es Dan istri gue bilang Yan Kalau untuk nyimpan sayur-sayurannya Gue aja nih mungkin kalah nih Kalah bersih dan kalah rapinya Daripada H65758 Dan ini gue buat bukan ngejilat-jilat Ownernya ya Atau karena gue Istilahnya ngebantuin promosi No Tapi emang bener Kita berdua selalu tempat ini bersih Karena buat gue berdua Yang namanya makan Atau tempat makan Paling seru sih Ya harus bersih Yah kita mulai deh Ini makan gue udah dateng Menunya apa aja Gue kasih tau ke lo ya Selamat makan Bon kecetit semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh Oke Kenapa aja? Kurang satu Apa? Kurang satu tadi ya Tidak tau gue Mungkin Ini yang kita peset Ini Ayam panggang Nasi Hainam ayam panggang Ini yang bagus Ini Tino ini Nasi Hainam ayam rebus Harusnya gue nih Cuman gak apa-apa Ini mie goreng Iya mas ya Iya Mie goreng sapi Mie goreng sapi Ayam goreng bentegas Oh ini ayam goreng bentegas Gue siap Ini ayam panggang Ayam rebus ya mas Iya Ini untuk ayam rebus Negri nya Ayam panggang negeri Siapa untuk ayam kambingnya Adanya rebus Oh iya siap mas Siap mas Siap mas Warnanya sekalian itu pahar Atau dada Apa ini mas? Oh yang itu loh Untuk siapa rebusnya? Ayam kambungnya Mamah ya? Gak ada Gak ada mas Gak ada Iya Nah jadi Kita mau makan Abis gak ya? Hiya 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 Di mana jadi Ini yang pacar Ini yang Suami Apis-apis yang ngapang Apa ini jadi kamu udah panggil dulu loh Mbak mas makan ya Selamat Bismillah Hmm Kuahnya air banget Iya Bentega ya Ini cam mentega kan? Iya Ini cam mentega kan? Iya Gue nyobain Ayam Carang goreng mentega dulu nih Itu bukan gue nih Jadi ini Kapan gue makan Iya Hmm Enak Hmm Hmm Tidak Mediu Abis akan makan disini Badan di rumah Yang 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 Tidak Kita dah Bawasin dulu nih Ayo Panas juga Ayo Mm 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 Panas Oh iya selamat menikmati yang paling gue suka disini sih nasi Hainamnya ya soalnya khas banget terus di Lampung itu belum ada nasi Hainam yang seenak ini plus ayam goreng menteganya tuh enak banget, unik banget rasanya enak, dagingnya empuk aduh anak-anak pasti suka kenapa nih, error begini eh nasi Hainam gaya Singapura cek hiya ini pasti deket juga dong, ya nggak? nasi Hainam biasanya kan identik dengan si ayamnya ya, ayam rebusnya ya dengan sambalnya ya ini sambalnya nih, disediakan emang enak loh enak banget ya emang enak aja enak banget wajib coba ini aduh 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 sebenernya, emang enak system enak yang enak selamat agaken, emang enak gila, enak, enak aku jadi bahkan enak kayak begitu ya bilang mistake belum enak których makasitar va apa ya ah tecn lie eilengengengengengengengengengengengengengenggila emang yang muluk yang gratis enggak dong, yang dalam mereka ikan lebih bawah gini hiilu enak cuma bawah iya mas Makasih ya bang Makasih mas Aku tahu bu Ini, gue jujur aja Gue sih kurang suka banget Karena emang gue itu agak Kurang suka yang amis-amis Tapi kalo bini gue si Foodan amis-amis gini dia sih suka Ya sebenernya sih dia mas Apa aja juga suka sih Di rumah sakit gue udah pesen ini Maksudnya gue tanya Gue sebelum sakit Kau gue sih sebelum sakit yang Gue sih lupa ya Iya ya kayaknya sebelum sakit ya Gak tauin gue Gak tau gak gue tebakan itu gimana Jadi kita semua sakit udah mesen di rumah Udah kaya kan Iya Sebenernya ya Kalo profesorannya seolah-olah itu Kita tuh lebih, lebih, lebih Lebih banget emm Seperti di gua shop ya Kenapa nih? Lebih murah Aku katanya lebih murah Ya sekarang ini juga gak kena kira-kira kotak ya Ada yang lagi dipotong juga Ini ya Coba kira-kira Ini ya Coba kira-kira Suara-sara ya Eh ini gimana pendapat itu? Ini ya? Ini ya Ini ya juga Ini ya juga? Kok gitu? Tapi yang kali ini jangan nge-togi kalau teman-teman anak Iya jangan nge-nge-nge-nge Kalau jangan nge-nge-nge Kalau jangan nge-nge-nge enak dong yang Enak dong Ini ya Iya Ini ya nge-nge-nge-nge semua dong Kamu aja nge-nge-nge semua Kamu kan udah ini Kalau lihat Karah emang dia sih Wah ada jamurnya lah dengan gue Ini gua takut jamur gini Shay Itu gimana-gimana deh Pak Alkit Dia kayak youtuber-youtuber Ini takut-takut Takut-takutnya enak ini ya Enak? Enak Ini di baunya Iya Baunya enak Biar viput banget ya Hmm? Ini kapan-kapan blinnya Ini kapan-kapan Ini kapan-kapan Ini kapan-kapan Ini kapan-kapan Biar masalah kita kapan-kapan Biar masalah Dan murah loh Murah bahkan Enak-kapan Enak-kapan murah banget Iya dan murah Enak-kapan murah Ini kapan-kapan murah Ini kapan-kapan murah Enak-kapan murah Enak-kapan murah Makan-makan murah jadi kalau pakai serigasi emang yang nanti dagingnya itu sapi buset enak udah ini ada kwek tiaunya nih ya ini ada kwek tia udah udang ya udah ngapain udah ngapain udah gering tepung, udah mayonan, udah kwek asin, asam manis, saus padang untuk anak-anak demen punya temung ya mas, jadi ini udah berapa tahun mas jalan mas udah 1 tahun lebih lalu kalau anak-anak kecil makan disini mau kasih putih biasa ada juga ada ya enggak lah udah mas oke 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 ini udah di sini 3 kali ya hmm itu di sini 3 kali ya 4 kali sama ini ya awal-awal gak lupa ya bisa menutup dari kantor hmm oh, bisa menutup dari kantor ini menuju kemana oh iya benar nah teman-teman begitulah review tempat makan atau restoran yang ada di kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung namanya sekali lagi nasihainam5758 kalau lo mau penasaran, mau nanya-nanya sama adminnya, mau tau detailnya gimana, dimana alamatnya, plus ada menu apa aja lengkap udah deh langsung aja follow instagram mereka nasihainam5758 ini yang ini nih tuh follow aja sekarang ya nomor telepon adminnya ada dan macam-macam dan inget mereka juga akan buka cabang loh ini bocoran aja jadi enggak cuma ada di Pulau Bacan tapi nanti di kota Bandar Lampung ada nasihainam di restoran keduanya mereka akan berada di Pahoman Bandar Lampung dimananya eh follow aja instagram mereka tungguin kabar menariknya jadi selamat ya sekali lagi buat onernya nasihainam Mas Freddy untuk bakal pembukaannya nasihainam kedua di Pahoman wey dekat rumah gue nih makin mendekat makin hainam-hainaman hidup gue yaudah teman-teman yang suka dengan review ini jangan lupa di subscribe channel gue The Rians di konten 4 sehat 6 sempurna ini karena gue kan berenam nih keluarga gue biar channel gue makin besar dan makin bertumbuh pesat jangan lupa yang mau nanya-nanya boleh follow instagram gue ini dia DM aja gue gue pasti bales semua pertanyaan lo soal kulineran maupun soal apa-apa yang pernah gue bahas dan selalu gue bahas di konten gue salam satu hobi hobi makan hehehe sehat-sehat semuanya awas corona masih ada assalamualaikum cheers baby dadah teman-teman jangan lupa like and share ya biar kami bisa umrah sekeluarga terima kasih si si sen se